Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru, Semarang. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, Bapak yang baik, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari hidup kami, terkhusus di malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Engkau telah menuntun kami terkhusus di hari ini. Dan bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon kiranya Tuhan boleh menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Engkau firmankan, dan firman itu boleh menjadikan tuntunan bagi kami hari lepas hari, dan iman kami boleh semakin melekat hanya kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Tema pada malam hari ini, Marah kepada Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron, dan berkata, Ketahuilah, kami ini darah daging-Mu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkau lah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkau lah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkau lah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Israel ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata kepada waktu itu, Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu, orang-orang berkata, Orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk baik. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, Mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu, makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Hiram Raja Negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras. Tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu, tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai Raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Sebab ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Samua, Sobab, Natan, Salomo, Yibar, Eliswa, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi Raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi, Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah, Iya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, Janganlah maju, Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu Untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, Mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30 ribu orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, Lalu berjalan dari Ba'ale Yehuda, Dengan seluruh rakyat yang menyertainya, Untuk mengangkat dari sana tabut Allah, Yang disebut dengan nama Tuhan Semesta Alam Yang bertahta di atas Kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya Dari rumah Abi Nabab yang di atas bukit. Lalu Ustaz dan Ahyo, Anak-anak Abi Nabab, Mengantarkan kereta itu. Ustaz berjalan di samping tabut Allah itu, Sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, Diiringi nyanyian, Kecapi, Gambus, Rebana, Kelentung, Dan Ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan nakom, Maka Ustaz mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, Lalu memegangnya, Karena lembu-lembu itu tergelincir, Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Ustaz, Lalu Allah membunuh dia di sana, Karena keteledorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah, Karena Tuhan telah menyambar Ustaz, Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang, Peres Ustaz sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan, Lalu katanya, Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, Ke kota Daud. Tetapi Daud menghimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, Orang Gad itu. Tiga bulan lamanya, Tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, Orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, Demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan suka cita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Allah itu melangkah, Maju enam langkah, Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu kemu'an. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangka kala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, Maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, Lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, Diberkatinilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, Kepada seluruh kalayak ramai Israel, Baik laki-laki maupun perempuan, Kepada masing-masing seketul roti bundar, Sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, Masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, Maka keluarlah Mikal Pinti Saul mendapatkan Daud katanya, Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, Para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini, Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan mengisihkan ayahmu dan segenap keluarganya Untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, Yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, Bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal Pinti Saul tidak mendapat anak sampai matinya. Ketika raja telah menetap di rumahnya, Dan Tuhan telah mengharuniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, Padahal tabut Allah diam di bawah tenda, Lalu berkatalah Nathan kepada raja, Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, Sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga, Datanglah firman Tuhan kepada Nathan, Demikian, Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, Beginilah firman Tuhan, Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami, Aku tidak pernah diam dalam rumah, Sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, Yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, Demikian, Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, Beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang, Ketika menggiring kambing domba, Untuk menjadi raja atas umatku Israel, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu, Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi, Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, Dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu, Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, Anak kandungmu dan aku akan mengokokkan kerajaannya, Dia lah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, Dan aku akan mengokokkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya, Aku akan menjadi bapanya, Dan ia akan menjadi anakku, Apabila ia melakukan kesalahan, Maka aku akan menghukum dia dengan rotan, Yang dipakai orang, Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia, Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, Seperti yang kuhilangkan daripada Saul, Yang telah kujauhkan dari hadapanmu, Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, Tetapi seperti perkataan ini, Yang tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud, Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini, Ya Tuhan Allah, Dan siapakah keluargaku, Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, Dan hal ini masih kurang di matamu, Ya Allah, Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, Dalam masa yang masih jauh, Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, Ya Tuhan Allah, Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu, Lebih lagi daripada itu, Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, Ya Tuhan Allah, Oleh karena firmanmu, Dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, Dengan memberitahukannya kepada hambamu ini, Sebab itu, Engkau besar, Ya Tuhan Allah, Sebab, Tidak ada yang sama seperti engkau, Dan tidak ada Allah selain engkau, Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, Dan bangsa manakah di bumi, Seperti umatmu Israel, Yang Allahnya pergi, Membebaskannya, Menjadi umatnya, Untuk mendapat nama baginya, Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, Dan dasyat bagi mereka, Dan dengan menghalau bangsa-bangsa, Dan para Allah mereka, Dari depan umatnya, Engkau telah mengokohkan bagimu, Umatmu Israel, Menjadi umatmu untuk selama-lamanya, Dan engkau, Ya Tuhan, Menjadi Allah mereka, Dan sekarang, Ya Tuhan Allah, Tepatilah untuk selama-lamanya, Janji yang kau ucapkan, Mengenai hambamu ini, Dan mengenai keluarganya, Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu, Maka namamu akan menjadi besar, Untuk selama-lamanya, Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Ialah Allah atas Israel, Maka keluarga hambamu, Daud, Akan tetap kokoh di hadapanmu, Sebab engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, Telah menyatakan kepada hambamu ini, Demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu, Itulah sebabnya hambamu ini, Telah memberanikan diri, Untuk memanjatkan doa ini, Kepadamu, Oleh sebab itu, Ya Tuhan Allah, Engkau lah Allah, Dan segala firmanmulah, Kebenaran, Engkau telah menjanjikan, Perkara yang baik ini, Kepada hambamu, Kiranya engkau sekarang, Berkenan memberkati, Keluarga hambamu ini, Supaya tetap, Ada di hadapanmu, Untuk selama-lamanya, Sebab, Ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, Dan oleh karena berkatmu, Keluarga hambamu ini, Diberkati untuk selama-lamanya, Demikianlah firman Tuhan, Syukur kepada Allah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tidakkah menjengkelkan, Ketika kita sedang berargumentasi, Dan tiba-tiba, Anda sadar, Bahwa Anda salah, Dan orang lain yang benar, Perasaan Anda, Akan sama seperti ketika, Seorang teman berkata, Benar kan, Kata saya, Anda tidak berpikir, Hal itu akan berbalik menyerang Anda, Tetapi ternyata, Itu menjadi kenyataan, Setelah itu, Orang tua Anda, Mengingatkan Anda, Bahwa selama ini, Mereka memang benar, Kadangkala, Saat Anda menyadari, Bahwa Anda bersalah, Anda bahkan marah, Terhadap diri Anda sendiri, Dengan cara yang sama, Banyak orang marah juga kepada Tuhan, Sebagian orang marah, Akan keadaan hidup mereka, Sebagian marah, Karena mereka berdoa, Dan tidak mendapatkan, Apa yang mereka minta, Sebagian lagi marah, Karena mereka merasa, Direpotkan oleh Tuhan, Seringkali, Orang marah terhadap Tuhan, Karena ia memberi, Apa yang layak, Mereka terima, Kita tahu, Bahwa Tuhan, Akan mengizinkan kita, Menerima akibat, Dari perbuatan kita, Jika kita, Tidak taat kepadanya, Kita mungkin, Harus menyelesaikan, Lebih banyak masalah lagi, Ketika hal itu terjadi, Kita tergoda, Untuk marah pada Tuhan, Karena kesalahan kita sendiri, Daud pun menjadi marah, Kepada Tuhan, Karena kesalahannya sendiri, Ia marah, Kepada Tuhan, Atas kematian Uza, Padahal Uza, Sedang menolong, Dia berusaha, Untuk menjaga, Agar tabut perjanjian Tuhan, Tidak jatuh, Dari kereta, Yang ditarik oleh lembu, Namun, Tabut perjanjian adalah, Lambang kudus, Dari hadirat Tuhan, Di Israel, Tuhan mengatakan, Hanya para imam, Yang boleh menyentuhnya, Daud marah pada Tuhan, Tetapi sebenarnya, Daud sendiri, Yang menyuruh tabut perjanjian itu, Dibawa dengan kereta lembu, Seharusnya, Tabut itu dipanggul oleh para imam, Seperti yang diinstruksikan oleh Tuhan, Daud salah, Tuhan yang benar, Jika Anda merasakan akibat dari kesalahan Anda sendiri, Berhati-hatilah, Untuk tidak marah terhadap Tuhan, Sebaliknya, Akuilah kesalahan Anda kepada Tuhan, Dan mohonlah padanya kekuatan, Untuk menghadapi akibatnya, Mari kita berdoa, Ya Tuhan, Ampunilah kami, Jikalau seringkali, Kami tidak menyadari kesalahan kami, Namun kami juga bersyukur, Karena Tuhan selalu memberikan kami, Kesempatan dan pengampunan, Tolong kami Tuhan, Agar kami boleh senantiasa hidup, Mengintrospeksi diri, Dan juga hidup, Memuliakan nama Tuhan, Tolonglah kami, Agar kami boleh terlebih dahulu, Memeriksa diri kami, Daripada terburu-buru marah, Kepada Tuhan, Padahal justru itu semua kesalahan kami, Terima kasih Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin, Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, Selamat beristirahat, Tuhan memberkati, Selamat menikmati,